Ya Halo guys kembali lagi bersama saya Abla Sisti seputar teknoku kemarin LGR udah ada update lagi ya guys update nya cukup besar ya kali ini soalnya ini ada spesial ulang tahun dari everybody di Marble ya atau LGRS yang ke-8 guys Oke di update besar kali ini apa aja yang baru yang baru itu ada evo beach annoying ya guys kemudian itu ada kartu gaya dan juga spesial map March plan ya yang diperbarui karena ini ada spesial ulang tahun yang ke-8 jadi diperbarui mapnya di spesialin game guys lain itu juga ada web event guys seperti biasa ya login 28 hari guys di hari pertama itu ada soibu diamond dan lain-lain kemudian ada main dan kirim cover ya seperti biasa 50 kali mainnya 50 kali Oke untuk evo beach annoying ini kalian bisa beli di sini guys di star candy ya itu harganya murah banget ya 100 star candy doang guys ini bisa dibeli satu kali ya dan untuk upgrade nya cuma seperti biasa ya pakai kartu apapun bisa untuk upgrade guys jadi enggak perlu pakai kartu yang dibeli dari star candy untuk class skill dari evo beach noyim ini sama dengan Dark ice ID guys cuma beda ada presentasi nya aja ya karena ini lebih murah guys cuma dibeli 100 target aja jadi lebih di turunin untuk skillnya guys tapi ada tambahan skillnya ya tampilannya seperti ini guys ini karakter yang khas banget ya noyim semoga kedepannya ada karakter Connie dan juga brown guys supaya lucu ya oke nah yang sering di update itu noyim guys oke di sini skillnya seperti Dark ice ID ya tapi ini pasang under contraction nya itu cuma 60% kalau Dark ice ID itu 80% ya kemudian 50% ya langsung pindah ke lainnya untuk skill keduanya itu 45% ya untuk revan nya kemudian untuk dorongnya atau tinjunya 55% dan ini ada satu tambahan skill ya dari evo beach noyim ini yang menjadikan beda dari Dark ice ID guys yaitu defense serangan cat dan hancurkan lawan ya hancurkan bangunan dari lawan guys oke untuk gaya sendiri kita coba lihat ya untuk skillnya guys oke di sini ada dua gaya ya yang legendary dan evo guys kita lihatnya yang legendary tadi aja guys untuk skill dari legendary gaya itu saat tiba di landmark 75% efek block Roseland ya jadi skillnya dari gaya sendiri itu dok Roseland kemudian saat buat bangunan itu 40% pindah ke area kita ya plus 10 saat nggak aktif ya saat tiba di landmark kontrol ya kontrol lawannya seperti Lilith guys kemudian untuk skill keduanya itu saat bangun 80% bayar tambahan kali lima ya jadi ini skill dari prasuton ya yang kad lama banget guys kemudian saat tiba di area ku raih marble itu 150% cashbacknya dan saat tiba di landmark kita selama turn 65% auto counter juga guys landmark dan pindah guys jadi gridfall ya ada ada gridfall nya juga jadi skill Lilith kemudian skill prasuton dan juga gridfall guys mantep ya tapi biasa juga sih enggak mantep-mantep banget hahaha karena enggak ada skill baru dari kart ini guys Oke langsung saja kita untuk coba lihat tadi eventnya Oke disini ada legendary gaya yang bisa didapetin dari evo gaya nya dulu dan juga beli item as legendary lights nya seperti biasa guys kemudian untuk evo gaya nya itu harus kumpulin 5s Zeus doll yang bisa didapetin dari kumpulin a hero doll kemudian Hades doll dan juga Poseidon doll guys masing-masing dua biji kali lima 10 biji guys harus kumpulin tiga bonikanya Oke kali ini ini saya enggak kejar ya karena demon kita juga sekarat guys cuma 4900 enggak bakalan down ini kalau kayak gini Oke guys kali ini kita akan nge gameplay aja pakai evo beach noyim ya yang bisa didapetin dengan harga murah 100 star candy tapi mempunyai skill yang sama dengan dark side yang GG dulu ya yang dulu GG banget guys cuma ini presentasinya aja yang diturunin tapi ada satu tambahan skill yaitu anti cat dan anti hancurkan bangunan guys Oke untuk set pendahnya seperti set pendah dari dark side guys kita juga pakai titanium assault helm yang kita dapetin kemarin ya kita ngetes juga kemudian pakai shield jetpack guys kemudian sudim tentunya dan juga dan simpan buat untuk ngecap Oke kita langsung aja main di map spesial ya map spesialnya itu Merchelan seperti biasa guys kita gas kan ini mapnya evo lowpitch noyim banget ya atau dark side guys yang dulu kita ketemu lawan mix mix dia pakai lulubel yang jadul kita dapat giliran kedua lulubel jadul dia bawa magnet depan belakang 4 blok bawa bus yang gratis lulubel juga dan bawa helm dumpling guys ke 12 ke high speed train tapi pindah ya karena skill dari lulubel ke pojok bisa pindah Oke kita jalan guys kita ambil double dua atau empat kita pindah disini guys aktif sudim bagwee yang aktif skillnya sudi mis lupa Oke seperti dapas ID kita ambil double dua Oke kita pindah di tengah sini yang di enam pindah sudim aduh enggak enggak pindah guys kita ambil lima segal langsung menang ya sudim yang aktif bukan sudimnya ya duh sudimnya enggak aktif under contraction nya itu aktif banget ya padahal lebih skillnya itu lebih apa namanya guys lebih diboncasin ya timbang skill dari takas ID Oke guys skill dari pendan helm yang terbarunya itu aktif ya dadunya pecah punya lawan tiba di lemak kita guys atau bangunan kita eh kita pindah disana Aduh enggak aktif aktif loh sudimnya guys kok jas banget lah Oke kita kali disana ya dadunya boncos ya atau pecah enggak bisa jauh-jauh ini dapat tidak ada tiga aja ya enggak bisa kemana-mana lah ya kita ambil double 12 guys ini sudimnya yang boncos kita pindah disini baru kelihatan atau baru aktif loh sudimnya kita pindah disini guys gabung kita ambil empat kita pindah semoga pindahnya aktif dan kita menang guys sebenarnya ini mainnya simpel ya Aduh enggak aktif lagi kita ada keluar penjara enggak Oke ada kita ambil empat guys tempat dan kita menang ya sebenarnya ini mainnya simpel ya dan SID ini tahu evo bit noyim ini ini cuma pindah-pindah aja langsung bisa TTL guys Oke kita coba sekali lagi ya Oke kita gaskan di March Land ya guys masih tetap di March Land lawan kita ada Thailand ya dia pakai tante karen tante karen dia bawa apa aja tante karen Oh cukup mapen dan benda jadul ya jadi kita ngetes ya untuk skill dari evo noyimnya ini evo bit noyimnya yes apakah lebih baik dari karen cada kaya dari pendahulunya saat saatnya guys sambil telap-delapan jadinya dong hahaha iya 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 Aduhu mau 10 lo salah ngomong guys ke pindah disini guys pindah bagus pindah sini eh pindah ke bangunan dia supaya pindah ke sampingnya dan gabung pindah enggak enggak pindah ya enggak saat ini gara-gara ke penjara guys ambil 12 pindah bagus pindah disini pindah kesini langsung pindah lain aduk berdua pindah lain enggak pindah-pindah kita ambil empat dan kita menang guys ini skill under contraction nya dari evo beach noim ini eh aktif terus ya atau lebih gigi guys cuma pindah lainnya itu jarang aktif lah Oke jadi kesimpulannya untuk evo beach noim ini cukup baguslah untuk kalian yang para pemula ya kalian yang enggak punya kartu bagus ini cukup bagus ya tampilannya juga lucu guys skillnya mirip Darks ID kalau user baru ini berguna banget ya tapi juga harus didukung oleh pendan-pendan yang bagus guys kalau enggak punya pendan-pendan bagus kayak gini ya percuma juga sih tapi lumayan lah Oke mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini jangan lupa like kalau suka dislike aja kalau enggak suka jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semuanya sampai ketemu lagi see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh